Perhatikan, maka Rasulullah SAW mengambil surat perjanjian itu lalu menuliskan dari hadis Sohi yang sudah saya tunjukkan tadi Bapak Ibu, kita bisa lihat sendiri bahwa ternyata Muhammad bisa menuliskan sendiri perjanjian dengan penduduk Mekah. Menjelang kematian dari Nabi Junjungan seorang-seorang kita yang dari Islam, dia hendak menuliskan surat kepada para sahabat-sahabatnya. Kita bisa lihat di dalam Sohi Al-Bukhari hadis nomor 111, Beliau bersabda, berikan aku surat biar aku tuliskan sesuatu untuk kalian sehingga kalian tidak akan sesat setelahku. Di dalam literatur ini, maka dia menuliskan surat-surat untuk Nabi SAW kepada para raja. Sifat amanahnya di sisi Nabi SAW mencapai tingkat di mana, perhatikan, beliau memerintahkannya menulis dan memberi cap tanpa membacanya kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan, Salam Sejahtera untuk kita sekalian, dan saya sungguh-sungguh bersyukur senang bisa menjumpai kita kembali setelah saya absen hampir satu bulan penuh di channel ini. Saya berharap berdoa kiranya Anda semua senantiasa dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa, dalam mengerjakan berbagai tugas dan tanggung jawab yang telah Tuhan karuniakan kepada Bapak Ibu dan Saudara-saudara. Nah tentu saja kita masih mengingat atau masih senggar dalam ingatan kita, sebuah statement dari Profesor Buya Syakur Yassin Almarhum yang menandaskan jika sesungguhnya Nabi M itu tidaklah buta huruf. Bahkan Profesor Buya Syakur Yassin Almarhum pernah mengatakan bahwa dia akan melaporkan siapapun yang mengatakan jika Nabi M itu buta huruf. Karena menurutnya menyebut Nabi buta huruf itu sebuah penghinaan. Saya kadang ada khawatir, saya barangkali kalau terlalu berani ngomong nanti dilaporkan ke baris krim lagi. Tapi sebelum saya dilaporkan ke baris krim, akan saya laporkan siapapun yang mengatakan Nabi Muhammad buta huruf. Saya laporkan polisi. Karena ini menghina Nabi saya. Karena buta huruf ini identik dengan goblom. Nah, apa yang dikatakan oleh Profesor Buya Syakur Yassin ini kini bisa dibuktikan atau dikonfirmasi kebenarannya oleh para murtadin-murtadin yang cerdas. Sebut saja misalnya Bapak Elias Sul Kifli yang nantinya akan saya tampilkan videonya yang akan membongkar habis dan menguraikan kepada kita sejumlah dalil, hadis dan literatur-literatur Islam yang menunjukkan jika sesungguhnya Nabi M memang tidaklah buta huruf. Karena itu, tanpa berlama-lama kita langsung saja menyimak penjelasan yang sangat edukatif dari Elias Sul Kifli dalam video berikut ini. Mungkin kita pernah mendengar sebuah argumentasi atau pernyataan dari saudara-saudara kita yang dari Islam yang mengatakan bahwa Nabi junjungan mereka, yaitu Muhammad, adalah seorang yang tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Mereka memberi istilah dengan Umi. Nah kali ini saya akan mengajak Bapak Ibu semua untuk melihat sumber literatur Islam yang sohi yang bisa menjadi bahan kajian kita untuk melihat apakah Muhammad, Nabi junjungan saudara-saudara kita yang dari Islam itu benar-benar sama sekali tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Untuk itu kita akan dibantu oleh literatur yang sohi dari saudara-saudara kita yang dari Islam Bapak Ibu. Di dalam Sohi Al-Bukhari hadis nomor 2501 telah bercerita kepada kami Ubaidullah bin Musa dari Israel, dari Ibnu Ishak, dari Al-Bara bin Azib Radial Lawanhu berkata, Nabi SAW melaksanakan umroh pada bulan Zulqaida, tetapi penduduk Makkah menolak memberikan izin masuk beliau hingga beliau bersepakat membuat perjanjian dengan mereka di mana beliau boleh tinggal di Makkah selama tiga hari. Ketika mereka menulis surat perjanjian, mereka menulis, ini adalah keputusan yang ditetapkan oleh Muhammad Rasulullah. Maka kaum musrikin berkata, Kami tidak setuju, sebab seandainya kami mengetahui bahwa kamu adalah Rasulullah, tentu kami tidak akan menghalangimu, tetapi kamu adalah Muhammad bin Abdullah. Beliau berkata, Aku adalah Rasulullah dan aku adalah Muhammad bin Abdullah. Kemudian beliau berkata kepada Ali, Hapuslah kalimat Muhammad Rasulullah. Ali berkata, Demi Allah, aku tidak akan menghapusnya untuk selamanya. Perhatikan, Maka Rasulullah SAW mengambil surat perjanjian itu lalu menuliskan, Ini adalah keputusan yang ditetapkan oleh Muhammad bin Abdullah, di mana dia tidak boleh memasuki kota Makkah dengan membawa senjata kecuali dimasukkan terdalam sarungnya, dan atur jangan keluar seorang pun dari penduduknya untuk mengikuti seseorang jika ia hendak mengikutinya. Dan janganlah dihalangi seorang pun dari sahabat-sahabatnya bila ada yang berkehendak tinggal di Mekah, dan seterusnya. Andai hadis Sohi yang sudah saya tunjukkan tadi Bapak Ibu, kita bisa lihat sendiri bahwa ternyata Muhammad bisa menuliskan sendiri perjanjian dengan penduduk Mekah. Selanjutnya, menjelang kematian dari Nabi Junjungan sorot-sorot kita yang dari Islam, dia hendak menuliskan surat kepada para sahabat-sahabatnya. Kita bisa lihat di dalam Sohi Al-Bukhari hadis nomor 111, Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Sulaiman berkata, Telah menceritakan kepada ku Ibnu Wahab berkata, Telah mengabarkan kepada ku Yunus dari Ibnu Syihab dari Ubadullah bin Abdullah dari Ibnu Abbas berkata, Ketika Nabi SAW bertambah parah sakitnya, Beliau bersabda, Berikan aku surat biar aku tuliskan sesuatu untuk kalian, sehingga kalian tidak akan sesat setelahku. Umar berkata, Sesungguhnya Nabi SAW semakin berat sakitnya dan di sisi kami ada kitabullah yang cukup buat kami. Kemudian orang-orang berselisih dan timbul suara gaduh, Maka Nabi SAW bersabda, Pergilah kalian menjauh dariku, Tidak pantas terjadi perdebatan di hadapanku. Maka Ibnu Abbas keluar seraya berkata, Sungguh, musibah segala musibah adalah apa yang menghalangi antara Rasulullah dengan niat beliau menuliskan untuk mereka catatan tersebut karena perselisihan dan perdebatan mereka. Selanjutnya, di dalam Sohi Muslim hadis nomor 3089, Telah menceritakan kepada kami Syed bin Mansur, Dan Kutaibah bin Syed, Dan Abu Bakar bin Abu Syed, Dan Amru An-Nakid, Dan ini Lafaz Syed, Mereka berkata, Telah menceritakan kepada kami Sufyan, Dari Sulaiman Al-Ahwal, Dari Syed bin Zubair, Dia berkata, Ibnu Abbas berkata, Hari Kamis, Apakah hari Kamis itu? Kemudian dia menangis sampai air matanya membasahi batu kerikil. Lalu saya bertanya kepadanya, Wahai Ibnu Abbas, Memangnya ada apa dengan hari Kamis? Dia menjawab, Pada hari Kamis, Sakit yang diderita Rasulullah semakin parah. Kemudian beliau bersabda, Kemarilah, Saya akan menuliskan untukmu suatu catatan, Yang membuatmu tidak akan tersesat sepeninggalanku nanti. Lalu para sahabat saling berbantahan, Padahal tidak pantas dan tidak layak hal itu terjadi di hadapan beliau, Dan seterusnya. Perhatikan yang saya beri tanda merah Bapak Ibu, Kemarilah, Saya akan menuliskan untukmu suatu catatan. Di dalam Musnah Ahmad, Hadis nomor 1834, Dan isnatnya adalah isnat yang sohi, Telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Sulaiman bin Abu Muslim, Paman Ibnu Abu Najib. Dia mendengar Soed bin Zubair berkata, Ibnu Abbas berkata, Hari Kamis dan apakah hari Kamis itu? Kemudian dia menangis hingga air matanya mengalir. Dalam kesempatan lain, Soed bin Zubair berkata, Sampai butiran air matanya mengalir. Maka kami bertanya, Wahai Abu Al-Abbas, Kenapa dengan hari Kamis? Dia berkata, Pada hari tersebut, Sakit Rasulullah semakin parah. Lalu beliau berkata, Kemarilah, Perhatikan apa yang saya beri tanda merah Bapak Ibu, Aku tuliskan untuk kalian sebuah surat, Sehingga kalian tidak akan tersesat setelahnya selamanya. Namun mereka berselisih, Padahal tidak pantas apa yang berselisih di dekat seorang Nabi. Mereka berkata, Bagaimana keadaan beliau? Apakah beliau mengigau? Sufian berkata, Yaitu melantur. Hendaknya, Kalian tanyakan kembali kepada beliau, Dan seterusnya. Nah, Dari hadis-hadis Sohi yang sudah saya tunjukkan tadi Bapak Ibu, Ternyata menjelang kematiannya, Nabi Junjungan saudara-saudara kita yang dari Islam, Mau menuliskan sesuatu, Ternyata pada akhirnya dihalangi oleh Umar, Dan berakibat, Munculnya perselisian di antara para sahabat, Di hadapan Muhammad. Jadi pada pembahasan ini kita bisa melihat, Muhammad bisa menuliskan sendiri perjanjian dengan penduduk Mekah, Dan menjelang kematiannya, Muhammad mau menuliskan sesuatu untuk para sahabatnya. Nah, ada yang bertanya kepada saya, Berkenaan dengan membaca Pak Jul, Apakah kita bisa melihat bahwa Muhammad bisa membaca tulisan? Nah, untuk itu kita akan dibantu oleh literatur yang ada di perpustakaan kita ini Bapak Ibu. Di dalam literatur ini, Sesungguhnya Nabi SAW mengangkat Abdullah bin Arkam sebagai juru tulis, Maka dia menuliskan surat-surat untuk Nabi SAW kepada para raja, Sifat amanahnya di sisi Nabi SAW mencapai tingkat, Di mana, perhatikan, Beliau memerintahkannya menulis dan memberi cap tanpa membacanya kembali, Kemudian beliau mengangkat Zaid bin Sabit sebagai juru tulis, Dia kemudian menuliskan wahyu dan menuliskan surat-surat kepada para raja. Apabila keduanya tidak ada, Maka yang menjadi juru tulis beliau adalah Jafar bin Abi Talib. Terkadang pula, sejumlah sahabat menuliskan untuk beliau. Dari buku Fatul Ba'ari yang sudah saya tunjukkan tadi Bapak Ibu, Terlihat bahwa Nabi Junjungan Saudara-saudara kita yang dari Islam, Tidak membaca apa yang ditulis oleh Abdullah bin Arkam itu, Langsung memberi cap atas tulisan itu. Dan ini terjadi karena Abdullah bin Arkam adalah orang yang bisa dipercaya oleh Muhammad. Dan tentu, itu terjadi karena proses waktu. Muhammad tidak akan membaca surat hasil dikti juru tulisnya, Atau memeriksa tulisan dari juru tulisnya, Kalau juru tulisnya itu adalah orang yang bisa dipercaya. Nah, kalau ada para teolog maling atau pemulung yang membantah hal itu, Maka bagi mereka, hadis Sohi pun ternyata bisa dianggap batal, Atau tidak berlaku, atau mungkin hadis Sohi adalah hadis yang kontradiksi. Bagaimana Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian? Cukup jelas, terang, benderang bagi kita semua, Penjelasan dan dalil-dalil yang ditunjukkan oleh alias Sul Kifli kepada kita, Untuk membuktikan jika sesungguhnya Nabi M itu tidaklah buta huruf, Sebagaimana yang sudah terlanjur diajarkan dan didoktrinkan kepada umat selama ini. Nah, karena itu sesungguhnya apakah artinya UMI yang seringkali diasosiasikan kepada Nabi M ini? Profesor Bu Yasyakur pun almarhum pernah menjelaskan ini, Bahwa sesungguhnya UMI itu pertama-tama menunjuk Atau sebagai penanda keaslian atau penduduk asli dari negara Arab saat itu. Ini penjelasan Profesor Kihaji Bu Yasyakur Yasin almarhum. Nah, kata UMI dalam bahasa Arab modern itu artinya buta huruf. Betul, bahasa Arab modern sekarang. Al-UMI itu buta huruf. Tapi ketika zaman kanjeng Nabi, Karena orang semua yang banyak buta huruf semua, Sedikit yang bisa nulis, Ya istilah buta huruf belum ada. Seperti dalam Al-Quran dipakai sebagai sumber dalil bahasa, Bahwa ma'aleh na'lil umi yinah sabihil, Bahwa orang-orang Yahudi mengatakan, Kalau orang Arab asli mah, Utangnya nggak usah dibayarin lah. Katanya beran aja. UMI itu artinya penduduk asli. Demikian yang bisa saya tampilkan kepada kita semua, Bapak-Ibu saudara-saudara sekalian, Sebuah materi edukatif dan sekaligus konfirmasi Atas apa yang pernah disampaikan Kehaji Bu Yasyakur Yasin almarhum sebelumnya, Jika Nabi M memang tidaklah buta huruf, Sebagaimana yang dipahami oleh sebagian besar umat Islam selama ini. Saya David Sawin undur diri, Mohon maaf untuk segala kekurangan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Wawam swastiastu, Nama budaya, salam kebajikan, salam sejahtera, Dan sampai jumpa.